hai 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 guys jumpa lagi di YouTube channel Opsah Yuli kali ini aku nggak kemana-mana aku masih disini aku mau review sesuatu buat kalian kali ini aku mau review makanan Thailand ya mungkin sebagian diantara kalian juga udah pernah mencoba tapi aku mau review aja gitu ya kan well buat kalian yang baru bergabung terima kasih banget udah mampir ke channel ku dan buat kalian yang tetap setia dengan channel ini terima kasih juga dan jangan lupa like dan subscribe-nya jangan ke kemana-mana ini dia so guys jadi kali ini aku pesen dari Resto Thailand yang ada di daerah Jakarta Utara daerah kelapa gading aku disiapin mangkok ini dia menang aku pilih ada salat papaya atau somtam dan spicy sup spicy sup nah ini tuh salat salat papaya jadi kuahnya ini dan ada kacangnya dan ada kacangnya mari kita coba tuang dulu ya Nah setelah aku tuang ke dalam papayanya ini papaya muda ini ada isinya kacang panjang tomat terus kacang tanah yang dicopse gitu terus kuahnya juga ini tercium banget kecap ikannya nah kalau yang ini adalah spicy supnya terlihat kayak Tomyam ya guys Wow Tara jadi sini udah aku tuang salat papaya atau somtam ini yang terkenal dengan nama somtam salat papaya itu di udah harum banget bawang putih dan juga kecap ikannya terus dia kasih juga ada kacang ini kacang media untuk taburan jadi emang kalau kita lihat tidak jauh berbeda dengan hidangan apa ya hidangannya siapa Vietnam kadangnya ada kacangnya juga well sekarang Mari kita coba salat papayanya well kalau gitu sekarang Mari kita coba salat papayanya rasa apa ini bener-bener papaya muda yang di parut gitu loh guys apa sih kayak diserut gitu jadi memang tipis-tipis ini segar banget dan papayanya tuh papaya mentah ya guys jadi memang kayak kita kalau ngerujak aja ada papaya kan di terus ada tomat terus disini juga dia pakai kacang tanah gitu gurih dari kecap ikannya aromanya berasa banget tomatnya segar sih segar cocok banget buat kalian yang diet aduh aku keringetan cuman ini tidak pedas kalau menurutku masih nggak pedas tapi nggak tahu kalau menurut kalian dan dia kasih ini kalau kalian bisa lihat ini udah ngekering ebi jadi ada ebinya gurih dari ebinya juga udah ngekering kecil-kecil gitu guys enaknya segar segar karena ada asem-asemnya gitu mereka kan di dentek dengan asem dan ini sopnya ini ya sop siputnya ini kalau kita bisa bilang ini kayak apa sereh sereh mereka tuh di dentek banget pakai sereh terus disini ada jamur juga kayak jamur kancing ya kalau aku bilang terus ada daun jeruknya terus ada udangnya nah ini kayak tom yum gitu guys segar banget tapi nggak terlalu pedas menurut aku karena dia pakenya apa cabai rawit ada potongan-potongan cabai rawit gitu loh kalau kalian bisa lihat nih banyak cuman isinya emang dikit ya guys ini potongan serehnya aku makan juga ternyata enak terus mereka juga pakai daun jeruk jadi isinya cuman kalau kamu gigit cabainya ya pedas udangnya cuman tiga potong terus sama jamur itu guys tapi enak segar banget dan anggap pedas well dari dua hidangan ini guys itu segernya dapet terus aroma kecap ikannya juga berasa banget yang di dentek banget ya itu sih seger dari apa sih lime nya gitu ya oke jadi aku balik lagi apa sih nih aku pakai satu sendok gak masalah menurutku guys ini segar banget sih enak sih keren ya terus sama ini kacang panjangnya juga mentah loh jadi emang semua mentah kuahnya sih segar banget seger dan gurih 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 kecap ikan gitu loh oke jadi segitu dulu aku gak tau tai i love you ini ada dimana aja cabangnya mungkin kalian bisa searching sendiri terus kalian kalau kesana juga langsung yang di mau kota geding bisa langsung coba kedua menu ini patut dicoba sih seger dan gurih enak pokoknya buat kalian yang udah bergabung terima kasih banget jangan lupa like dan subscribe serta share video ini ke semua sosial media kalian untuk mendukung terus video aku channel ini untuk terus bisa berkembang dan sampai jumpa di video selanjutnya bye bye